hai hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama channel ikan pemeng atau bisa dibaca e-channel link ya oke gimana ke mereka dan semuanya semoga sehat selalu ya insya Allah semoga selalu bisa semangat terus belajar dimanapun kapanpun dengan siapapun dan dengan media apapun oke di sini kita akan membahas latihan soal PAT pendirian akhir tahun MTK peminatan kelas 10 ya nomor tiga untuk nomor satu dan dua bagi kalian yang belum nonton atau nomor yang lainnya bisa disaksikan di channel e-channel link ya buka di playlist ya tentang latihan PAT matematika minat kelas oke tapi sebelum kita mulai latihan soal ini alangkah baiknya kalian subscribe channel ini ya dalam hitungan lima oke lima empat tiga dua satu oke subscribe ya semoga subscribe insya Allah nanti akan selalu update ya tentang video-video matematika di channel e-channel link ini oke yuk mari kita bahas soal ini latihan PAT matematika peminatan kelas 10 nomor tiga ya jarak oke ada soal yang ditanya jarak ya jarak 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 antara titik A sama B oke rumus jarak rumus jarak ya jarak Oke bagi kalian yang ingin tahu rumus jarak rumus jarak untuk titik ya kalian untuknya titiknya misalkan X1 Y1 sama Z1 ini dan misalkan X2 Y2 Z2 ya Nah misalkan ini titik A yang ini titik B nah berarti jarak A B berapa jarak A B jarak A B bisa kita tulis atau panjang ya sama aja ya panjang nah rumusnya itu adalah selisih setiap titiknya itu dikuadratin jadi gini X2 kurang X1 ini dikuadratin lalu dijumlahin ya Y2 dengan Y1 dikuadratin ditambah lagi Z2 dikurangin Z1 dikuadratin gitu ya Nah untuk disini ini kan ada apa ini X1 ceritanya ini Y1 ini Z1 ini X2 ini Y2 ini Z2 nah berarti jarak A B bisa kita tulis gimana nah bisa kita tulis seperti ini jarak A B berarti akar dari rumus apa X2 kurang X1 berarti min 1 kurang 3 dikuadratin ditambah dengan Y2 kurangnya 1 berarti 6 kurang 4 dikuadratin ditambah Z2 kurang Z1 berarti 5 kurang 1 dikuadratin berarti ini jadinya 16 ya ini min 4 ya oke ditulisnya deh min 4 dikuadratin ini 6 kurang 4 2 dikuadratin ini 5 kurang 1 4 dikuadratin berarti jadi berapa nih min 4 dikuadratin 16 ini M4 ini 16 16 16 32 ditambah 4 36 akar 36 the square root of 36 is 6 jadi jawabannya yang n eko n jawabannya eh ya jawabannya eh gede aja jangan lupa subscribe ya kita lanjut ke latihan yang soal yang ke nomor 4 jangan saksi jangan lupa saksikan ya Oke terima kasih si wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh